Merdeka! 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 Siapa yang tak kenal dengan sosok hebat Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dengan pidato perdananya yang menggelegar. Hal itulah yang membuat namanya selalu santer diperbincangan di dunia politik dan militer, karena jiwa nasionalisme yang sangat kuat. Tidak hanya menguasai dunia politik dan militer saja, ternyata beliau telah banyak mengemban tugas penting di negara kita ini, baik itu di bidang ekonomi hingga pergerakan Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya Prabowo Subianto itu? Bagaimana kiprah perjalanan karir beliau di dunia militer hingga akhirnya berada di dunia politik, dan kini jadi orang nomor satu di negeri ini? Yuk mari kita simak bersama hanya di channel Kinawikrama. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyohadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Ayahnya bernama Sumitro Joyohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia, yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April tahun 1952. Sedangkan ibunya bernama Dora Marisigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo Subianto tak lama kemudian ayahnya, Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Biantiningsi Midrawati dan Mariani Ekowati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hashim Joyohadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Joyohadikusumo yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Keluarga Joyohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, yang merupakan Panglima Laskar Pangeran di Ponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Subianto Joyohadikusumo, yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pada pertempuran lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya adanya keterlibatan dalam menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Hariyadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tim Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Rabowo Hedi Prasetyo atau Didit. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Anaknya, Didit, tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Perancis. Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pemusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976, beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang letnan 2 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup 1 para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur Timur. Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nicolao Dosreis Lobato, yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala Staff Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopasus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, yaitu salah satu Komando Kontra Insurgensi Kopasus. Seterusnya Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopasus dengan Pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Tanggal 20 Maret tahun 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya. Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei tahun 1998. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopasus di pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta, dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambam Wijoyanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibi yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya Prabowo menemui Habibi dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima Abri menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibi memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat. Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya, akan tetapi ayah mertuanya Prabowo itu tidak mendukungnya. Akhirnya Prabowo mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staff dan Komando Abri di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumaat, pada tanggal 14 Juli tahun 1998, Panglima Abri membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo bersama enam orang Letnan Jenderal lainnya, yaitu Fahru Rasi, Wakil Ketua, Jamarit Chaniago, Sekretaris, Ari J. Kumaat, Agung Bumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam tujuh butir tuduhan, salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang pangap, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering keluar negeri tanpa izin dari kasat ataupun pangap. Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota Dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, Pasal 103 KUHP Militer, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, Pasal 55, Kedua KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP, dan penculikan Pasal 55 Kedua dan Pasal 328 KUHP. Pemberhentian Prabowo dari dinas militer terjadinya kontroversi saat pemilihan umum 2009, apabila politisi Gerindra Fadlizon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Setelah Prabowo meninggalkan karir militer, beliau memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di negara Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi Presiden dan CEO PT Tidarkerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pul, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Karirnya dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hassan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun rupiah. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit dan batubara. Pada tahun 2011, dilaporkan JKPT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor yang terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada saat itu total hutang Kertas Nusantara mencapai 14,31 triliun rupiah. Pada tanggal 9 Juni tahun 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar hutang sebesar 142 miliar rupiah kepada PT Multialfabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari. Apabila tidak maka Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Pada saat tanggal 22 Juli tahun 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89 persen kreditor setuju dalam memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran hutang. Pada tanggal 20 Januari tahun 2015, PT Kertas Nusantara kembali diterpah masalah karena sekitar 600 orang karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan lamanya. Namun, berita ini dibantah langsung oleh Indra Alam, ia merasa tidak pernah memberi pernyataan bahwa dirinya mengajak buruh untuk melakukan demonstrasi di Bundaran HI dan memboykot Prabowo dalam pemilu. Pihak manajemen PT Kertas Nusantara juga telah mengkonfirmasi jika masalah hutang gaji telah diselesaikan sejak bulan Maret tahun 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winson Pola tidak pernah meminta maaf serta menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan, karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013. Karir politik Prabowo Subianto Karir politik dari Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto. Bersama sang adik, Hashim Joyohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalang Mudi Purwopranjono serta sederet nama lainnya, pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pada Partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat, DPP. Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara atau 4,46 persen dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada pemilu legislatif Indonesia pada tahun 2009. Pada tanggal 9 Mei tahun 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Tetapi setelah adanya proses tawar-menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Keduanya menandatangani perjanjian batu tulis yang menyatakan bahwa 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2009. 2. Apabila keduanya terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program-program serta kebijakan ekonomi Indonesia. 3. Prabowo bisa menentukan orang yang nantinya menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Menteri Pertahanan. 4. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan juga 8 program aksi dari Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. 5. Pendanaan untuk pemilu akan ditanggung dengan bersama. 6. Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pemilu tahun 2014. Pilpres tahun 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden terkaya. Prabowo memiliki total aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,57 juta dolar, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor, serta sejumlah mobil mewah. Kekayaan ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dilaporkan pada tahun 2003. Hasil dari hitung cepat dari Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budhiyono. Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada tanggal 25 Juli tahun 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Pada pemilihan calon presiden tahun 2014, Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden Indonesia. Prabowo menyatakan siap untuk dicalonkan sebagai presiden. Meskipun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas yang dimiliki oleh Prabowo tertinggi apabila dibandingkan dengan calon-calon presiden yang lain. Bahkan tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah dari Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah. Pada tahun 2014 pemilihan umum legislatif, berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga tanggal 9 April tahun 2014, Gerindra meraih posisi ketiga dengan meraih 11,58 persen, sementara PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar meraih 15,22 persen. Prabowo Subianto menghadirkan enam program aksi transformasi bangsa. Dalam kampanyenya, Prabowo menyatakan apabila terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, Prabowo ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumber daya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. serta membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, serta membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, kuat, tegas dan efektif. Pada pemilihan presiden, Prabowo kembali maju dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, kemenangan tidak berpihak kepada beliau. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia maju untuk periode 2019-2024. Pada pemilihan presiden tahun 2024-2029 disinilah puncak karir tertinggi Prabowo Subianto dalam dunia politik. Kita tahu baru kemarin tanggal 20 Oktober tahun 2024 Prabowo Subianto akhirnya resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, bersama dengan Gibran Raka Buming Raka yang dilantik sebagai Wakil Presiden. Pada waktu itu Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen. Setelah berhasil mengalahkan dua pasangan calon lainnya yaitu, Anies Baswedan Muhaimin 40.971.906 atau 24,9 persen dan Ganjar Pranowo Mahfud Med 27.040.878 atau 16,5 persen. Bahkan pasangan calon Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memenangi pemilihan Presiden 2024 dalam satu putaran. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.